Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Kompas Jember. Budaya nongkrong di kafe tak hanya menjadi gaya hidup masyarakat di kota besar saja, namun juga menjadi tren di kalangan santri pedesaan. Nah, di Jember Jawa Timur, terdapat kafe yang menjadi tempat nongkrong para santri. Selain merikmati kopi khas Nusantara, mereka juga mendalami ilmu agama dari Kitab Kuning Hasanah Pondok Pesantren. Bagaimana keseruan aktivitas mereka? Ini dia, liputannya. Kafe biasanya menjadi tempat nongkrong saja, tapi berbeda dengan kafe Kancakona yang terletak di Tegal Besar, Kaliwatas Jember Jawa Timur, pengunjung juga bisa mengaji ilmu agama. Kafe Kancakona menyediakan perpustakaan mini yang berisi buku agama dan kitab kuning. Tak heran, jika setiap waktu sore tiba, para santri dari berbagai pondok pesantren selalu memenuhi kursi dan meja di kafe Kancakona. Mereka selalu menyempatkan diri minum kopi sambil belajar dan berdiskusi, usai mengikuti aktivitas perkulihan di sejumlah perguruan tinggi yang ada di kawasan kota Jember. Kafe Kancakona ini menyajikan berbagai macam kopi Nusantara, yang didatangkan langsung dari daerah asalnya, sehingga cita rasa kopinya tetap terjaga. Ada kopi Gayo yang berasal dari Aceh, kopi Mandailing yang diambil dari Sulawesi Tenggara, kopi Balikintamanit dari Pulau Dewata, kopi Haluping Banana dari Jawa Barat, dan kopi Robusta Arjuna dari Pasuruan. Kopi Nusantara ini dirajik oleh barista profesional, dengan berbagai macam teknik modern, seperti sipon, cold brew, aero press, dan pour over. Masing-masing teknik penyeduhan kopi ini menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Teknik sipon menghasilkan rasa kopi yang sangat kuat, Teknik pour over menciptakan rasa kopi yang halus, dan teknik cold brew menghasilkan cita rasa kacang-kacangan. Saya pun jadi penasaran untuk menikmati kopi di kafe ini. Nah, ini dia pesanan terakhir saya, single origin, menggunakan metode sipon, dengan kopi khas, sup ma'elang, khas dari Jember Jawa Timur. Dan, kalau ini, ini adalah Jawa Blue Mountain, selain dari kopi khas dari Bondo Wosel. Dan, satu lagi, ini adalah kopi kayu mas, dari situ Bondo. Dan, kalau soal rasa, pastinya berbeda sesuai karakter dari daerah masing-masing. Selain rasa kopinya yang nikmat, kafe kanca kona juga bernuansa klasik islami. Beberapa sudut dinding dihiasi lukisan vintage, siir tentang kopi berbahasa Arab, dan musik islami, sehingga membuat pengunjung petah untuk berlama-lama. Ya, Alhamdulillah, setelah saya sendiri nyoba ngopi di sini, ada banyak kenyamanan yang saya dapat. Salah satunya, di sini bukan hanya sekedar ngopi, tapi juga bisa membaca buku, diskusi, apalagi di sini, istilahnya jargonnya ya, ngopi, ngaji, sambil berbagi. Ya, saya juga pertama masuk ke sini, melihat dari, tertarik dari namanya, kanca kona. Itu kan kalau di bahasa Madura itu teman lama, seperti itu. Jadi, saya tertarik, akhirnya saya masuk, dan view pertama yang saya rasakan, sangat menawan. Kombinasi warna hitam dan putih juga, di atas, di dinding, terdapat lapat arak, seperti itu. Jadi, saya penasaran sebenarnya, ini kafe apa sih, gitu. Selain santri, kafe kanca kona belakangan juga menjadi tempat ngopi para ustad, lora atau gus dan kiai pondok pesantren. Harga kopi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5.000 rupiah hingga 35.000 rupiah perjangkir. Nama-nama dari menu kita, juga kita dekatkan dengan santri. Misalnya ada topi syariat, ada topi hakikat, ada topi tarikat, dan yang lain-lain. Nasinya juga kayak gitu. Jadi, kalau lora-lora ke sini, santri-santri ke sini, merasa tidak asing, karena ada nasi goreng santri, ada nasi goreng nelayang, ada nasi goreng kiai, dan macam-macam. Dan itu memang sengaja kita dekatkan dengan santri. Kenapa demikian? Karena kita sadar bahwa di Jember ini, ada 600 lebih pondok pesantren, dengan puluhan ribu santri. Tapi tidak ada kafe santri di Jember itu. Maka mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Jadi kalau santri orang sarungan, mau masuk ke kafe sebelumnya, merasa tidak enak, di sini lah tempatnya. Kafe Kanca Kona Kopi sendiri, dididikan dan dikelola oleh santri alumni pondok pesantren Anuko Yasumeneb, yang tersebar di wilayah ekskresi Denen Besuki dan Lumajang. Mereka mengumpulkan modal dengan cara iuran saham, yang hasilnya nanti dapat dinikmati bersama-sama untuk kesejahteraan santri. Gimana? Menarik bukan? Selain perut kita kenyang, ilmu agama pun kita dapatkan di sini. Apalagi di kafe Kopi Kanca Kona ini, kita juga bisa ngopi, ngaji, dan juga berbagi. Atika Nordiana, Ronaldus Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih.